MPV semi premium jenis Voxy di Indonesia hanya diisi oleh beberapa pemain saja seperti Toyota Voxy dan Nissan Serena Honda yang merupakan pemain besar belum punya segmen ini di tanah air Namun sebenarnya Honda punya MPV jenis ini yang masih disimpan dan mungkin akan menjadi senjata untuk menjungkalkan Toyota Voxy Mobil apakah itu dan bagaimana detailnya yuk kita simak video berikut ini Mobil yang dimaksud adalah Honda Step WGN Spada Mobil ini adalah mobil jenis keluarga yang mempunyai kapasitas 6-7 penumpang Dengan desain dan fiturnya, mobil ini akan bersaing dengan Toyota Voxy Bagian depan, Honda menyematkan lampu LED dengan DRL Lalu penggunaan grill dengan 3 tingkat Garis desain solid wing face khas Honda sangat kuat terasa Jika diperhatikan dari penampilannya akan terdapat bilah yang memisahkan lampu utama mengikuti desain grill dan bumper yang baru Dari samping, mobil ini terlihat seperti Toyota Voxy Pintu penumpang memakai pintu geser elektrik dengan jendela yang besar sehingga pandangan keluar akan tampak luas Bagian belakang lampu didesain secara vertikal yang menempel pada bilar D Pintu belakang didesain dengan dua bukaan Yaitu membuka ke atas dan juga bisa membuka ke samping Honda menyebut mekanisme ini dengan nama waku-waku gate Kabin dipenuhi aroma kemewaan dan kenyamanan premium Dashboard menggunakan desain bar seperti pada Honda Freed Speedometer menggunakan digital instrument cluster yang ditempatkan ke atas Sistem hiburan juga sudah menggunakan panel layar sentuh Interior bertema gelap dan lega dengan trim bernuansa kayu untuk tipe standar atau karbon untuk tipe sporty Sejumlah fitur unggulan telah disematkan pada mobil ini Sistem Honda Sensing sudah hadir sebagai standar Lengkap dengan Stability Control, Hill Start Assist, Emergency Stop Signal, serta Pedestrian Detection Fitur ini berfungsi untuk mencegah kecelakaan antara mobil dan pejalan kaki Mesin yang dipakai adalah mesin VTEC Turbo 1500cc Yang diklaim setara dengan mesin 2400cc tanpa turbo Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 148 HP dan torsi 203 Nm Meskipun mobil ini bongsor, namun konsumsi bahan bakarnya terbilang irit Yaitu bisa mencapai 17 km per liter Di negeri asalnya, mobil ini dijual dengan harga mulai dari 249 juta rupiah Tapi sayangnya, mobil ini belum masuk ke Indonesia Honda Prospect Motor Indonesia enggan untuk memasukkan mobil pintu geser ke tanah air Karena pasarnya semakin kecil Jika kamu dihadapkan pada dua pilihan Kamu lebih memilih Honda State EGN Sepada atau Toyota Voxi ya Yuk berikan alasanmu di komentar Terima kasih telah menonton!